halo halo ketemu lagi bersama saya mister win di video kali ini guys aku pengen bahas tentang event ya event dimana selama beberapa hari kedepan kedepan eventnya ini sangat-sangat banyak ya jadi Lilith lagi mau bikin kita sibuk di weekend ini ya mulai dari kvk kemudian ada war war of the ruin ya dapat parbot juga ada lot of war ini bisa dapat parbot art of Osiris ya kan race against time dapat material hao dapat parbot ada precious pottery ya kan dapat ya ini rewardnya kemudian number one collector bisa dapat city skin ya kan city skinnya yang lama juga ya termasuk yang lama nanti saya juga akan bahas city skin apa yang worth it atau enggak dapat parbot juga dengan menukarkan gem juga ya kan kemudian ada master of class tapi ini untuk dapetin bahan ada treasure of museum buat bahan juga pursuit of knowledge ya kan dan nanti beberapa hari kedepan di hari Senin juga ada treasure hunt ya dan lagi kvk juga dan selain itu ada juga yang namanya Richard's reward ya ada Richard's reward juga jadi saya akan bahas satu-satu guys eventnya ya dari sudut pandang saya apa aja yang worth it untuk diikuti dan bagaimana menurut saya mengenai event-event yang bisa dibilang banyak banget yang baru-baru dari Lilith ini ya Oke kita mulai aja guys ya kita bahas dari yang namanya fine art jadi ini namanya kumpul fine art ini jadi kumpulan ya bisa dibilang kumpulan kan dari event-eventnya yaitu pursuit of knowledge ya kan kemudian treasure of the museum Precious Pottery Master of class craft number one collector treasure hunt dan race against time ya kita mulai dari Precious Pottery ya ini kayaknya seperti event-event pada umumnya ya dimana kita bisa mendapatkan yang namanya Clay ya kan Clay nya itu dapatnya dari mana dapat dari event namanya number one collector eh bukan dari ini Master of Craft ya dimana kita bisa mendapatkan Clay dari gathering resource di map kemudian dapat juga dari collect resource di city dan menghajar barbarian ya ini probability nya random guys untuk mendapatkannya ya dan eventnya ini berjalan selama kurang lebih tujuh hari ya kita bisa dapetin Clay nya ini selama tujuh hari ya saran saya kalau ini banyak-banyak sering-sering online ataupun mungkin temen-temen ada yang pakai aplikasi lain untuk sering klik Oh ini ya resource collecting resource nya di city ya jadi seperti ini guys contoh Oh ini lagi enggak ada tadi udah diklaim jadi kalau kita claim resource-resource nya itu tiap biasanya mungkin setiap 10 atau 15 menit kita akan dapetin dengan Clay nya ya Nah Clay ini buat apa ya buat event Precious Pottery dimana dengan menukarkan Clay ya dengan menukarkan Clay ya kita bisa dapet ini guys 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 ya dengan menukar Clay kita dapet Glace-glace nya itu nanti akan menjadi bahan untuk menukarkan berbagai reward ya dan kita bisa menukarkan gem untuk mendapatkan Pottery Knife ya Nah tapi saya akan bahas nanti apa aja yang worth it untuk ditukarkan ya kan pada intinya Clay nya untuk mendapatkan Glace ya kan dan setiap kita nambah nih set Oh dia bisa nambah nambah lagi gitu kan bisa critical juga kalau kita critical kalau kita akan masuk ke sini juga tuh jadinya nambah ya critical nya nambah jadi saya baru dua kali klik tapi udah nambahnya lima jadi di awal sering-sering aja langsung dipakaiin aja ini bisa kalian tekan doang nih nggak perlu kalian pencet terus jadi tinggal ditekan aja nah dia langsung otomatis ketuker semua ya Clay nya dan nanti ketika ini mencapai level 10 akan mendapatkan reward reward nya ya reward reward nya akan dapet ya jadi kita akan dapet juga nih tambahan yang ini ya jadi enggak harus si Knife nya ini enggak harus melalui gem tapi dari event-event juga nanti kalian akan mendapatkan beberapa Clay enggak banyak ya tapi beberapa Clay kita dapat ya kemudian kita ada rankingnya juga guys yang tadi sudah saya kasih lihat bisa jadi saya tadi 30-an tuker 30-an tapi bisa dapat 63 karena critical ya Nah rankingnya ini adalah per KD ya per KD ya ini per KD per KD atau peraliansi ya antara pertini peraliansi perkaliansi ya peraliansi Jadi kalau kalian di aliansi farming mungkin dapatnya lumayan ya karena rewardnya itu kalau kalian ranking 1 dapat speed up dua hari yang akan dapat resource juga 3 juta 3 juta 3 juta ya tapi ini riset speed up ya intinya kita dapat speed up dapetin di 30 bis besar semakin anda sering online Anda semakin dapat reward ya ya semakin anda sering collect Anda semakin dapat reward juga karena klinya apa glasenya Anda jadi makin banyak ya kan nah glasenya itu ditukerin kayak ini saya saya udah dapat 55 glas ya 55 glas Nah itu kita bisa tuker di sini guys jadi dimulai dari Hai em choice test ya Jadi ini kita dapat test yang kita bisa pilih nih tapi ini yang tujuh hari aja mau frozen city trick or treat atau shower song nanti saya akan bahas diantara tiga ini mana yang worth it ya dan ini hanya menukarkan glas aja tapi perlu diingat ini hanya tujuh hari aja ya hanya tujuh hari kemudian kita bisa juga menukarkan sebanyak 20 20 golden keys ya berarti senilai satunya itu 20 berarti kurang lebih kalau 20 golden key sekitar 400 ya kalian harus ngumpulin 400 glas ya untuk nukerin 20 golden keys saran saya guys ini kalian sering-sering online sering-sering baik dari barbarian atau dari collecting ini resource di siti ya ataupun dari dari macul ya saran saya sering-sering jalanin karena ini bisa diambil secara utuh ya 400 dengan 400 glas kalian bisa dapet 20 golden keys lumayan banget guys mana tahu dapat ini ya komender-komender legend ya Nah kemudian ada juga bisa tuker speed up tiga hari Nah kalau kenaifnya ini ya kan tadi kita bisa dapat dari berbagai event tapi kita hitungnya berdasarkan harga gemnya aja satu kenaif itu nilainya nilainya kan 50 gem ya berarti kalau ini butuh 100 gemun ya kan untuk satu-satu untuk tiga jam kitab menurut saya ini tidak worth it ya jangan pakai gem Anda untuk menukarkan speed up di sini ini dengan 50 gem Anda dapat resource 200.000 gold menurut saya juga ini kurang worth it ya kecuali ya kalian kalau kalian Sultan ya pakai gem kalian bisa semuanya buat di speed up beli resource ya apalagi kalau kalian kalian lagi kvk tapi perlu diingat saya tetap menyarankan gem itu tidak dipakai untuk event ya kecuali nanti ada saya jelaskan di event Holy Night Treasure itu saya jelaskan kenapa pakai ya tapi buat event-event seperti ini saran saya sih nggak usah dipakai guys ya mendingan buat VIP kemudian apalagi ini buku sangat tidak worth it ya nah kemudian dengan 5000 gem oke dengan 5000 gem Anda bisa mendapatkan City Team Frozen City shower songs atau trick or treat ya ini menurut saya juga tidak worth it karena kecuali ini Anda mengejar achievement atau memang Anda suka dengan City timnya ya dengan City skinnya kalau Anda suka City skinnya ya nggak apa-apa kalian ambil aja nah kemudian ini nah kalau ini worth it guys karena ini cuma pakai glass ya cuma pakai glass tapi cuma bisa satu jadi tadi kalau tadi golden kissnya udah butuh 400 ini butuh 100 jadi kurang lebih udah 500 ya untuk dapetin decoration decoration ini kalau nggak salah ini juga berhubungan nanti dengan achievement ya dengan achievement kemudian ini bisa dapat pabot ya jadi kurang lebih ini seribu gem seribu gem untuk mendapatkan kepala botak satu kepala botak ya seribu gem ini menurut saya juga tidak worth it walaupun sebenarnya 1000 ribu gem untuk kepala botak jadi total Anda habisin 30.000 gem untuk mendapatkan 30 kepala botak sebenarnya kalau dihitung secara gem itu worth it ya terutama untuk Anda yang memang lagi mengejar Expertise Commander tapi kalau memang Anda VIPnya belum tinggi saran saya gem Anda disimpan khusus untuk VIP nah bagaimana kalau kita dapat knife-nya ini dari event-event guys ya kan kan ada event-event nih kayak gini dapet knife ya kan mana lagi pokoknya ada berbagai event tuh yang kalian dapet knife jadi kalian knifenya itu bisa kalian pilih tuh mau kalian kumpulin untuk tuker ke City skin kalau memang kalian ngejar achievement atau memang karena kalian suka dengan City skinnya atau kalian ke ini kepala botak ya nukernya kepala botak jadi antara dua ini aja jangan nukernya ke speed up dan lain-lain ini guys ya jangan pakai knifenya kesini-sini ya tapi kepala botak atau City skin kalau bener-bener memang kalian butuh tapi saran saya tetap di kepala botak ya ini juga tidak worth it ini dia worth it sangat tidak worth it Nah kalau ini ini lumayan worth it guys kalau ini ya ini dengan nilai 1000 4000 gem tapi tetap jangan menggunakan gem Anda ya Anda pilih deh pokoknya antara ini kan untuk dapetin silent trial atau D-lens atau Peter cycle ya kan nah ini kalau kalian memang butuh kalian bisa menggunakan knifenya kesini ya terutama begitu pula dengan material ya kalau kalian memang butuh material ini nilainya lebih kecil 400 ini 500 ya sedangkan kalau di VIP shop di VIP shop itu material ungu tuh 600 nilainya ya 600 jadi kalau memang kalian butuh material ya kalian ambil yang material ya tapi dengar dengan catatan menggunakan knife yang gratis bukan yang dengan gem ya kalau kalian butuh pala botak ya ambilnya pala botak eh knifenya untuk pala botak kalau kalian mau city skin ya udah knifenya untuk city skin antara tiga itu aja sih pilihannya kalau blueprint ini sebenarnya bisa didapetin dari eh barbaryan kip ya kalau kalian lajarin-lajarin barbaryan kip ini bisa dapet silent trial dan D-lens ya kemudian ini juga tidak worth it dan ini sisanya nanti kalian bisa tuker ke resource pack sebanyak-banyaknya nggak jadi kalau kalian sering online satu glass ini dapat nilainya 1000 word atau 1000 foot ini random Oke jadi ini guys kesimpulannya yaitu knifenya pada intinya ke knife dengan nilai 50 dollar ya eh 50 dollar 50 gem ya kalian jangan pakai gemnya tapi dapetin gratisannya dan tuker antara kepala botak material atau city skin nah city skin kerennya kita lihat ya kebetulan saya juga ternyata belum punya tiga-tiganya ya jadi dari trick or treat ini menurut saya tidak worth it ya memang kalau lihat sih keren sebenarnya ini keren ya tapi karena kenapa apalagi kalau anak ada main Archer Archer HP nya dikurangin lima guys sedangkan nampainya cuma attack ya start-start yang paling penting buat saya adalah HP pertama HP kedua defense baru atau jadi ini kita dapetin step atau start yang paling tidak penting yaitu attack tapi menukarkan start yang paling penting yaitu HP jadi menurut saya ini tidak worth it kecuali anda suka ya kemudian dapat juga ditukar juga dengan shower song ini sama guys ya attack sama HP Nah kalau kalian memang mainnya attack mainnya kaf ya kalian ini masih boleh kalau kalian enggak main Archer sama sekali ya tapi kalau kalian ada main Archer nih sangat sayang dan attack itu bisa dapat dari city skin yang lain yang menurut saya gampang didapet ya kemudian ada lagi tadi ini ya guys frozen city ini banyak banget yang pakai ya terutama kalau anda pemain Archer ya kalau anda pemain Archer dan pengen ngejar defense ini termasuk city yang worth it jadi diantara tiga city skin itu yang paling worth it menurut saya ini karena kalau apalagi kalau anda tidak banyak main kaf ya karena yang dikurangin startnya itu adalah attack tapi dapatnya defense ya jadi menurut saya kalau yang paling worth it ini city skinnya dan menurut saya ini juga keren ya city skin yang keren balik lagi tergantung anda seleranya bagaimana Oke kembali event kemudian tadi ini udah ini udah treasure of museum ya ini seperti biasa guys kita login ya login kemudian field collection kemudian ini research dan lain-lain nanti kita ikutin dan kita akan dapetin kepala botak ungu dan speed up juga jadi ini diselesaikan aja sebisa mungkin ya guys diselesaikan kan gampang kok ini event-event nya buat dapetin ya ini terutama tambah tambahan glass dan ini potter knife nya ya dapetin pisau nya pisau nya ini yang menurut saya kan berarti ini 50 Gem nih nilainya berarti ini 200 200 200 200 200 udah kalian login 5 hari kurang lebih udah ibaratnya dapat 1000 gem baru yang dari yang ini belum yang lain-lain lainnya gitu oke nah kemudian ada pursuit of knowledge ini ini termasuk yang sistemnya menurut saya cukup baru ya jadi ini tuh dari berbagai event yang sekarang ada ya contohnya nih unity strength ya ini kan clay jadi kita tukering clay 100 kali nanti dapat tambah bintang kemudian ini kita dari treasure museum dapat 60 chest nih treasure museum itu yang ini ya kita udah udah dapet 60 ininya kalau udah dapet 60 nanti kita dapat lagi tambah satu bintang kemudian rest against time ya kan kalau kita dapat 180 detik tambahan 180 detik dapat tambah satu bintang dapat potter knife dapet pisau nya dapat tambahan satu bintang dan yang ada ini ini di event riserhan yang belum mulai itu akan mulai dua hari lagi nah bintang-bintangnya ini buat apa jadi yang pertama kalian bisa dapat kristal lagi dapat geles juga 10 sama speed up training speed up dan healing disini dapat golden key speed up lagi dan tambahan glis lagi ya dan yang di kalau kalian menyelesaikan semuanya dapat tambahan glis 30 dan speed upnya 6 jam ya ini lumayan tambahan speed up dan glisnya ya lumayan aja kalau mulut saya ini lumayan aja enggak terlalu Wow nah kalau race against time nah ini salah satu event yang menurut saya cukup worth it kenapa karena dengan anda cukup menyelesaikannya tanpa ikut berkompetisi Anda mendapatkan yang namanya potter knife ya jadi dapat knifenya ini pisau nya ini dan juga speed up ya kemudian ini dapat lagi knifenya pisau nya berarti udah 15 tambah dapat 30 potter knife berarti kurang lebih 30 dikali 50 50 berarti dapat 1500 gem ya kurang lebih ya ini bisa kalian buat tuker kepala botak ya jadi dapat 30 pisau menurut saya juga lumayan banget dan kalau kalian mau ikut kompetisinya itu sangat lumayan sekali dimana anda bisa dapetin 10 material legend di ranking 1 ya ini ini nilainya sangat-sangat tinggi ya guys seharusnya ini satu satu legend itu kurang lebih nilai sekitar 2000-2500 artinya kalau kalian rank satu kurang lebih dapetnya 20.000 gem kurang lebih 25.000 gem nah ini kurang lebih ya yang duanya dapat 8-3 dapet 5 speed up sama ini juga ya kristalki juga dapet 4-10 dapet 3 11-20 dapet 1 21-50 ini pokoknya kalian ikutin kejar sebisa mungkin tips dan triknya gimana kurang lebih ya guys jadi sebenarnya saya sudah ada kontennya nanti saya akan taruh di sini ya udah udah ada bagaimana waktu itu saya dapet rank satu intinya kalian kerjainnya bukan sendirian tapi rame-rame keroyok barbariannya bareng-bareng kalau waktu itu saya menggunakan discord kebetulan sama temen-temen tim 37 ya waktu itu ya udah sekitar dua bulan tiga bulan lalu kalian bisa cari di konten saya atau saya nanti sertakan di sini ya Nah itu jadi untuk cara dapat yang satunya ya lumayan guys gua dapet rank satu ya sepuluh material legend oke kemudian ada ini crystal quest ini buat yang lagi kvk ya jadi kurang lebih seperti losernya kristal ya tapi ini buat yang lagi kvk aja kemudian ada war of the ruin ya ini sebenarnya menurut saya ini event yang sangat membantu free to play kenapa dengan cukup menyelesaikan event ini aja kalian tuh kurang lebih dapat yang namanya ini guys rewardnya ya jadi ini ada reward daily ya ini nanti saya akan bikin life nya juga ya bagaimana menyelesaikannya mungkin bersamaan dengan champion juga karena sebenarnya ini hampir mirip ini seperti seperti pengganti kapal sih kalau menurut saya ya ataupun mungkin nanti kapal tetap ada ya kita nggak tahu tapi intinya ini dailynya ada ini berlangsung selama berapa hari ya tadi ya coba kita lihat berapa hari berlangsung dari kemen-kemen berarti 4-5 atau 6 hari lah 4 atau 5 atau 6 hari gitu ya Nah jadi war of the rain ini diselesaikan daily untuk apa kalau daily itu untuk mendapatkan ini guys speed up golden kiss ya kan karena dia reset daily dengan cara kita mendapatkan gain 5 victory point bukan berarti kemenangan ya tapi victory point ya kemarin saya udah coba juga jadi kalian nggak harus juara satu kalian di peringkat keberapapun dapat victory point ya dan totalnya ketika kalian menyelesaikan sampai 25 victory point kalian total mendapatkan tambahan 2 kepala botak hampir sama seperti championnya ini jadi war of the rain cara mainnya bagaimana nanti saya akan bahas di konten terpisah kita akan live juga bagaimana cara memainkannya gitu ya nah setelah war of green ada lagi AOO ya seperti biasa AOO dapat 5 kepala botak kalau kalah kalau menang ya dapat 10 kepala botak lumayan banget dan ya memang minggu ini si Lilith lagi bikin kita sibuk guys kemudian ada holy night nah kalau ini jadi ini salah satu event yang saya menggunakan game saya sekarang ini kalau dulu saya kejarnya gila-gilaan tapi sekarang saya cukup sampai 10 aja ya tapi balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan ya kebutuhan Anda nah ini 10 kenapa biar dapat 5 blueprint fragment choice test ya jadi pilihannya ini adalah senjata dan aksesoris kalau menurut saya senjata lebih gampang didapatkan makanya saya lebih milih aksesoris ya karena kita biar kalau kita pilihnya senjata guys ini kita dapatnya aksesoris juga eh kalau senjata kita dapatnya senjata tapi kalau kita pilihnya aksesoris dapatnya aksesoris contoh nih ini kan sekarang aksesoris ya kalau saya ubah ke senjata misalnya ya nah ini langsung berubah jadinya dapatnya senjata gitu jadi kalau saran saya balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan kalian kalian pengen ngejernya apa kalau memang kurang-kurang dikit untuk senjata ya senjata tapi kalau memang kurangnya masih jauh mendingan di aksesoris ya dan disini cukup saya buka sampai 10 di hari ini cuma berlangsung sama dua hari di hari pertama ini kita dapat free satu dan sekali diskon jadi saya ngambil dua kali besok baru saya ngambil lagi bikin jadi 10 gitu jadi jangan sampai kelupaan kalau nggak sayang gitu ya jadi sampai 10 aja karena kalau di level 25 cuman dapatnya itu yang ungu ya bukan dapat yang emas dapatnya yang ungu bukan dapat yang legend dan sampai ke 45 dapatnya cuma 6 gitu jadi mendingan di lima dibuka di 10 aja dapat 5 udah cukup kalau menurut saya ya gitu kecuali kalian balik lagi kalau kalian Sultan ya kejar aja sampai 100 gitu guys ya karena ini sehari maksimum cuma bisa 90 Legendary tavern ini juga untuk yang lagi kvk ya sudah saya bahas di konten sebelumnya kalian juga bisa lihat kemudian champion of olimpia ini juga ada yang memainkan cukup ada yang banyak ke maksimum ada memainkan untuk memang karena suka ada juga yang karena cuman untuk ngejar reward ya jadi rewardnya juga cukup lumayan dua kepala botak ya jadi kurang lebih perhitungannya hampir mirip sama war of the the wind ya ini juga saya suka live juga kadang-kadang presentnya seperti apa ya nanti kita akan live bareng ya kita akan live menyelesaikan war of the wind sama champion of olimpia ya ini eventnya termasuk lumayannya peminatnya kalau menurut saya dibanding yang war of the wind karena war of the wind karena tidak ada sistem ranking mungkin ya kayak apa jadi mungkin enggak terlalu banyak yang mainin yang cuman menyelesaikan sekedar untuk mendapatkan reward ada lot of war yaitu training ya ini training English training training troop ini juga sebenarnya enggak perlu dikejar gimana banget guys kecuali karena cuma dapatnya 20 kepala botak tapi kecuali kalian di KD mati ya kan KD yang enggak banyak persaingannya ya kalian kejar worth it dapat tambahan 20 kepala botak gitu nah kemudian ada juga event yang namanya ini guys Nah kalau mau bahas mengenai bandel saya yang ini saya ambilnya yang ini karena ini menurut saya lumayan banget ya kalau memang kalian ada sedikit jatah untuk ngambil tapi perlu diingat ternyata bandel ini guys ya saya sengaja ngambilnya belum kemain-kemain belum ambil baru ambil hari ini karena saya tunggu Richard reward tapi ternyata ketika kalian beli bandel ini itu tidak menambah diri charge reward ya tidak tidak nambah diri charge reward jadi eh jangan kalian masukkan perhitungan gemnya itu di diri charge reward ya karena tidak terhitung bandel lost bandel ini tidak terhitung diri charge reward nah ini juga lumayan kalau ini kalian memang masih mau ngejar ya silent trial and the lens karena kalau kalau saya kebetulan udah nggak ngejar ini ya kalau kalian butuh ini buat refine ataupun bikin aksesoris barunya ini juga worth it ya karena dengan 79.000 dan ya sekitar 5 dollar ya kalian bisa dapetin ini dan VIP speed up material juga ini saya sangat worth it begitu pula dengan ini ini juga worth it banget kalau ini saya kebetulan belum ambil belum tahu mau ambil atau tidak nah bandel ini untuk menambah yang namanya potter snipe kita ya potter snipe kita jadi ini anggap aja ini tambahan gem ya kalian kali aja 50 berarti kalian kurang lebih dapat tambahan 1250 gem ya potter snipe ini ini balik lagi tergantung kalian ingin ngejar atau enggak ya di kalau ini buat sekian 25 ya kalau tadi kepala botak itu butuhnya kepala botak itu butuhnya 20 berarti kurang lebih dengan 5 dollar dapat tambah satu kepala botak gitu jadi 75 dollar untuk satu kepala botak ya lumayan sebenarnya lumayan ya lumayan bandelnya jahit pada intinya itu untuk membantu anda mengejar kenaif anda ya kalau kenaifnya kurang-kurang ya kalian bisa ambil bandel ini dapat ini juga yang kedua biasanya di 10 dollar itu dapatnya avatar ya nah kemudian nah ini ini event yang menurut saya buat law spender wajib diikuti ya saya juga udah bikin guys trik menggunakan Richard siwat itu untuk law spender ya untuk law spender tuh bagaimana jadi kalau misalnya kalian selama ini free-to-play mau naik dikit ke law spender nah biasanya beli bandelnya cuman ketika ada event Richard siwat nah bandel apa aja yang dibeli itu saya sudah bahas saya ada nanti saya tampilin juga disini ya saya tampilin disini ya kemudian eh biasanya yang menurut saya yang worth diambil ini singkat aja adalah pertama 30 hari gem kemudian 7-day speed up supply dan juga 7-day material jadi biasanya saya tumpuk guys saya stek ya sehingga 7-day nya ini bisa menjadi 30 hari 7-day ini juga geomaterial jadi intinya 7-day material speed up dan gem ini tidak putus sampai Richard siwat berikutnya kalau saya bikinnya sistemnya seperti itu ya karena ini lumayan total dapat aneh 30 tambahan kepala botak Oke kemudian ada juga bandel baru tadi ada yang lain guys ya ini kurang lebih hampir sama dengan gear up tapi mungkin dari sisi speed up sama woodnya lebih banyak tapi ini hampir mirip ya dengan gear up ya jadi kurang lebih seperti itu buat bandel bandelnya dan ternyata di Kingdom saya Atila Takeda tuh akan segera dateng di daily special offer ya jadi besok udah bisa beli-beli Atila Takeda nggak tahu berapa lama lagi Guanyu juga mungkin harusnya sudah bisa dibeli guys ya jadi buat kalian yang masih dimikir masih nanya-nanya ya terutama Los Pender kalau kalian nanya bagusnya kepala botak dihabisin ke Scipio atau Guanyu saran saya di Scipio aja Guanyu kalian tabung dulu aja kepala botaknya nanti bisa kalian mungkin ya tapi saya nggak tahu ini berapa lama lagi Guanyu akan keluar tapi kalau sampai Guanyu nya keluar ya kalian bisa ambil dari sini ataupun Leo karena Atila ini commander MGI jadi kalian nggak perlu capek-capek susah-susah di MGE lagi kalian cukup dengan daily special bundle itu bisa dapetin Atila ya dapatnya berapa dengan beli daily special bundle jadi kurang lebih dengan harga $5 sehari itu minimal kalian dapat satu sculpture ya sculpture commander yang kalian pilih apapun itu ya tapi maksimal saya pernah mendapat 13-16 cuman akhir-akhir ini lagi dikit banget guys sepertinya cuman satu-satu kemarin empat ya jadi ya disesuaikan dengan budget ya kalau kalian ada budget lebih kalau menurut saya pertama-tama kalau dari V2 playmoke Los Pender dah pertama-tama yang dipastikan adalah bundle pop-up dulu jadi ketika kalian summon summon commander ada pop-up bundle nah itu yang dibeli kemudian juga material pop-up material ya ketika kalian summon blueprint summon apa make blueprint ya make blueprint kalian keluar pop-up bandel buat material nah itu juga vanquisher ya kalian juga itu worth it untuk dibeli nah kalau kalian dua itu udah sanggup beli kalian bisa maju ke sini guys ya yaitu bagaimana membeli 30 hari supply gem tujuh hari speed up dan tujuh hari material saat Richard reward jadi selama Richard reward kalian dapat nih ya jadi istilahnya kalian beli ini 30 hari dan ini tiga kurang lebih 30 hari 28-30 hari ini 30 hari juga ya nggak keputus jadinya setiap hari kalian dapat tambahan speed up material 20 yang warna hijau kemudian speed up juga nambah ini 90 yang lima menitnya dan gemnya tiap hari nambah 650 ya setelah sampai nanti Richard reward berikutnya gitu Nah kalau saya gitu jadi misalnya hari pertama ya belinya Hai mana tadi nah belinya ini sama speed up itu udah cukup tuh buat hari pertama hari kedua speed upnya tiga kali hari ke tiganya materialnya tiga kali ya kan hari keempatnya materialnya tambah saat dua ini satu dan begitu seterusnya ya buat Richard reward kan ini ya kalian dapat tambahannya lumayan guys ya ki reset dapet material ya kemudian dapet para botak 10 loh di hari kedua aja kalian dengan ikutin dua hari aja udah tambahannya 10 kemudian ini ini dapat lagi ini yang ini biasa aja ini dapat tambahan 10 lagi ini juga 10 lagi sama material jadi ini menurut saya lumayan ya gitu oke nah jadi kurang lebih seperti itu guys nah mengenai update kvk 2170 juga kita 270 sebenarnya masih mendominasi ya di betafo juga masih mendominasi tapi kita tetap masih berusaha ngepus lawannya karena lawan sudah berhasil masuk dimaca pada intinya ini beberapa hari kedepan akan sangat banyak war-war yang menurut saya cukup menentukan menentukan kemenangan dari 2170 gitu jadi jangan lupa di subscribe yang pastinya nyalakan lonceng guys ya nyalakan lonceng jadi ketika saya live ya kan kalian langsung dapet notifikasinya dan nggak ketinggalan biar kita bisa nonton bareng ya kemudian juga jangan lupa di subscribe share ke temen oh ya ini jangan lupa di share ke temen-temen kalian ya grup-grup ROK kalian biar mereka yang pada bingung ambil city skin atau ambil material atau ambil pala bota kemudian Richard siwet ambilnya apa kalian share aja mereka biar mereka mendapatkan manfaatnya ya biar mereka mendapatkan manfaatnya jangan lupa juga dikomen sebanyak-banyaknya dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena tepat hari ini sudah 4000 subscriber lumayan banget ya Puji Tuhan bisa bisa menjadi mencapai 4000 subscriber semoga dalam waktu dekat bisa 5000 6000 10.000 20.000 30.000 100.000 Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe jangan lupa di like share comment dan share ke teman-teman anda sampai jumpa di live stream dan konten-konten berikutnya thank you terima kasih